Selamat pagi anak-anak hebat Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Anak-anak kita akan belajar Dari PLBJ kelas 2 bab 6 Permainan Damdas 3 Batu Sekarang sebelum mulai belajar Kita akan berdoa dulu ya Anak-anak duduk yang manis Siapkan diri dengan baik Mari kita berdoa Tujuan pembelajaran setelah kita Mengenal permainan Damdas 3 Batu adalah 1. Setelah mempelajari bab ini Diharapkan siswa dapat menyebutkan Permainan anak betawi 2. Setelah mendengarkan video Siswa dapat menyebutkan nilai-nilai luhur Permainan anak betawi 3. Setelah mengamati cara permainan Damdas 3 Batu Siswa dapat menjelaskan cara bermain Damdas 3 Batu 4. Setelah mendengarkan penjelasan guru melalui video Siswa dapat bermain Damdas 3 Batu 5. Setelah bermain Damdas 3 Batu Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai luhur Permainan Damdas 3 Batu Mengenal permainan Damdas 3 Batu Hari ini adalah hari libur Jenap dan Saroh menunggu Minah di taman Mereka akan bermain bersama Saroh, bagaimana kalau kita main Damdas 3 Batu Sambil menunggu Minah datang Tanya Jenap kepada Saroh Apa itu permainan Damdas 3 Batu Tanya Saroh kepada Jenap Jenap kemudian menjelaskan Damdas 3 Batu adalah permainan dari Jakarta Permainan ini hanya diikuti oleh 2 pemain Kita butuh Batu Kerikil Ucap Jenap kepada Saroh Batu Kerikil untuk apa? Tanya Saroh lagi Batu Kerikil digunakan sebagai gaco atau jagoan Tambah Jenap Setiap pemain punya gaco andalan Pemain menggambar arena permainan Arena dapat digambarkan pada papan, kertas karton, atau tanah Langkah-langkah permainan Damdas 3 Batu Sebelum bermain, pemain menggambar arena permainan yang berbentuk pesawat Setelah arena dibuat, pemain melakukan suten Pemain yang menang suten akan menjalankan gaco terlebih dahulu Gaco dijalankan menuju gunungan atau wilayah lawan Pemain kedua bermain setelah pemain pertama jalan Pemain kedua menjalankan gaco menuju gunungan lawan Pemain dinyatakan menang jika berhasil menempatkan gaconya di gunungan lawan Perhatikan arena permainan damdas 3 batu berikut ini Coba perhatikan ini adalah batu gacoan Lalu yang hijau ini adalah batu gacoan untuk anak kedua Pada permainan damdas 3 batu, tiap pemain menyiapkan gaco sebanyak 3 buah Nilai luhur pada permainan damdas 3 batu Permainan damdas 3 batu mengajarkan kita untuk mengatur strategi ketika bermain Strategi sebaiknya dilakukan dengan jujur Strategi digunakan ketika menjalankan gaco Permainan ini juga mengajarkan tentang kejujuran Jalankan gaco sesuai dengan arahnya Kita tidak boleh bermain dengan curang Sekarang kita akan melihat teman-teman kita yang sedang bermain damdas 3 batu Kita ketahui bahwa damdas 3 batu dimainkan 1 lawan 1 Tetapi perhatikan yang paling bawah Mereka terdiri dari 2 kelompok Ada 2 kelompok yang sedang bermain damdas 3 batu Sedangkan 1 temannya sedang memperhatikan Ini adalah contoh berikutnya Anak-anak hebat Pembelajaran kita hari ini cukup sekian Semoga pembelajaran hari ini berguna bagi kalian ya Kita akan bertemu di lain kesempatan Selamat belajar anak-anak Tetap semangat